Dari Syam 3311 Gus, apakah boleh menggugurkan janin usia 1-2 bulan karena kondisi keluarga dan ekonomi? Menggugurkan kandungan ya, apa boleh menggugurkan kandungan atau janin usia 1-2 bulan karena kondisi keluarga dan ekonomi? Ayat Selatung menasehati dan menjelaskan bahwa dulu zaman cahiliyah itu ada juga karena faktor ekonomi sehingga membunuh anak Jangan membunuh anak-anak kalian karena khawatir melarap, khawatir tidak bisa memberi makan Karena kekhawatiran yang salah inilah yang tidak boleh Satu Karena dia tidak percaya pada Allah, bahwa rizki yang memberi Allah Seolah-olah dia tidak percaya Kok khawatir ke isu yang menguimangan? Nomor dua Membunuhi sendiri sudah suatu kejahatan Membunuhi, jangan cuma menilai satu jiwa Membunuhi satu jiwa sama dengan memusnahkan komunitas umat manusia Menghidupkan satu jiwa sama dengan menghidupkan komunitas umat manusia Kalau menurut Imam Huzali Apabila sel telur bertemu dengan sperma sudah terjadi pembuahan Berarti sudah ada perkembangan Secara selnya sudah hidup Maka Imam Huzali mengharumkan, menggugurkan kandungan sejak terjadi fertilisasi atau pembuahan Haram sudah Tapi kalau mayoritas ulama Pengguguran kandungan diharamkan sejak ditiupkan roh ke dalamnya Sejak umur 4 bulan Atau 120 hari baik Karena disitu roh ditiup Karena roh nyawa sudah ditiup Berarti disitulah awal dia sebagai manusia Hidup lah masnya Jadi haram Melakukan pengguguran kandungan Sejak ditiupkan roh Ini menurut mayoritas ulama Karena Muzali sejak awal Nah itu Tapi Saya kira yang perlu digarisbawah Jangan Menganggap Bahwa rizki itu Berat Rizki itu tanggungan Allah Ikutilah Prinsip orang Jawa Enek nyowo Enek upo Maksudnya ada jiwa Pasti ada rezekinya Cuma orang Jawa itu Enek nyowo Enek upo Jadi orang Jawa Menganut prinsip itu Sehingga Banyak sekali anaknya orang-orang kampung Ya bisa makan kape Walaupun zaman dulu agak susah ya Makanya Telur rebus satu Dibagi anaknya Tujuh sambal-sambal kelopo Tapi kan Bisa menghidupi anaknya Dan urib sampai gede Ya udah Budu-budu Cerdas-cerdas Walaupun Tidak seperti sekarang Gizinya lumayan Kalau sekarang anak satu Ceplok Satu Kalau dulu zaman saya kecil ya itu Telur rebus Diirisi jadi bitu Karena saudara saya itu Tujuh orang Ya Alhamdulillah Sampai sekarang ya Urib Nah itulah Jadi prinsip yang keliru Akan membuat rejeki seret Serahkan bahwa Rizki urusan Allah Tidak dari sesuatu yang melata Di permukaan bumi Kecuali atas Allah Rizkinya Jadi Yang menentukan rizki Yang memberi rizki Allah Saya kira itu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton